Intro Halo guys Halo guys, kembali lagi di Reve Preview Fev Kali ini kita kedatangan Slim SQ Pro Udah sebut merek Hahaha Emang nggak boleh? Ya kan bilang doang line-up terbaru Oh iya ini line-up terbaru dari Oxfa Betul, betul, betul Nah dikabarkannya ya Si Extreme SQ Pro ini Punya tampilan yang berbeda Bedanya? Nanti ada, berbedanya kita bahas nanti Nah ini seri setelah SQ biasa Nah ini SQ Pro nya Cuma katanya yang membedakan dibanding SQ biasa Yaitu ada layar lagi Oh iya disini ada nih Kalo SQ tuh gak ada layar Kalo disini ada layarnya gitu Nah ini packagingnya Kalo disini gue dapet yang warna Spring White Saya dapet yang Mouth White Betul Oh berarti ini nanti bisa di atur ya? Iya, betul Bisa di atur juga di SQ Pro ini Kalo yang SQ biasa kan gak bisa apa-apa Akutnya yaudah kita auto-puff gitu Puff doang Puff doang Tanpa bisa ngatur watt Watt nya segala macam atau apapun itu Nah Untuk packagingnya sendiri Bisa diliat Nah ini SQ Slim SQ Pro Dan disini ada tulisan Oxfa Nah kalo bisa diliat tinginnya tuh Dia ada layarnya Betul Nah disini Gue dapet yang 0,6 ohm Tapi kalo gak salah tuh X Slim itu tuh dapet 2 Catridge Dengan 0,6 dan 0,8 Betul Dan ada juga disini Apalagi ya Dapet SQ Pro device nya 1 Betul 2 catridge 0,6 sama 0,8 ohm Type C dan user manual dan lanyard Disampingnya disini ada tulisan Info 0,96 color screen Ya layarnya 0,9 TFT Oh TFT Dan baterai nya sudah 1200 mAh Baterai nya 1200 mAh Atau lebih besar Ya Lebih besar daripada SQ sebelumnya Sebelumnya Dan disini top fill seperti biasa Dan ada lanyard Betul SQ sebelumnya berapa? SQ sebelumnya ada di angka 900 mAh Anjay Padahal dia baca Padahal dia baca Tuh dia baca Dari tadi udah dibaca 900 900 Oke Bukan sama lama Langsung kita buka aja Langsung kita buka aja Tapi lucu sih ya SQ pakai layar tuh El Karena sebelumnya belum ada Iya karena sebelumnya belum ada Jadi kayak kelihatannya Hah pakai layar Kayaknya lebih lucu gitu Betul 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 Nah disini ada Ininya Ya kayak tadi di buku Eh di box Dibilang sama Rafael Ada Eh Slim SQ Pro nya Ada lanyard Lanyard nya kalau gak salah Di website Gak dapet yang biasa sih Harusnya ada yang warna-warni Ada warnanya gitu lah Gak yang bawaan Betul Dan disini dapet kabel type C Dan spare Catering satu lagi gitu Betul Dan ini untuk device nya Wih 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 Warnanya Wih warnanya bagus sih ini Eh pastel 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 ya betul-betul Pastel white Kalau gak salah tuh di Slim SQ Pro ini Ada delapan warna Ada pastel pink Ada spring white Ada mouth white Ada mouth white Ada pastel pink Ada wood Wood apa tuh lupa Sama black carbon dan Gold carbon Gitu Nanti ada di Sini Di bawah sini Kalau saya ngapain ya disebut-sebut Ya betul Ada disini Ada disini betul-betul Nanti kalau bisa dipecah ini Set Set gitu Oke Gak usah ya Oke Oke Dan yang udah terpasang ini 0,6 ohm Untuk cartridge nya Oke Iya 0,6 Wuh Tapi lumayan bagus loh ini Warnanya sih Lumayan oke ya Tapi ini Perpaduan warnanya Karena putih Tapi kalau putih sih Sayang sih Tipet kotor Atau mungkin kena roda Tapi kalau dari ini Kayaknya bisa dilap ya Iya jadi masih Bisa dibersihin lah Cuma kalau lu si Kasihnya cat Tiba-tiba lu guyur cat Baru gitu Itu Udah gak bisa dipakir sih Udah di tempatnya Iya betul Ya siapa tau kan ada yang mau custom Atau apa Bisa Dan untuk Airflow nya ada di sebelah Kanan Kanan betul Ada di sebelah kanan gue ya Kalau di sini ya Sebelah kanan gue Untuk Airflow nya seperti biasa Dan untuk Tombol firing nya Juga di sebelah kiri Oh udah sekaligus Dan deket dengan charger Jadi kalau misalnya lu ngisi Lu gak perlu kayak gini lagi nih Berarti bisa diginiin ya Jadi kalau lu sayang dengan layarnya Ini kayaknya bagus nih Inovasi nya Oxpa Karena Kalau misalnya ngisi nya kayak gini Atau muka ngisi nya kayak gini Kan jadinya agak baret-baret Light cat atau gimana Nah dia bikin Pengisian nya di samping Dan sudah type C gitu Dan di belakangnya ada tulisan logo Oxpa nya Di depan Extreme SQ Dan layar TFT nya ini Dikabari nih Apa tuh Di layar ini Ada tema-tema lucu Bisa custom? Bukan custom sih Tapi ada pilihan tema Ada berapa? Pilihan tema yang lucu Ada 3 tema Oke Pokoknya sih gue suka ada Kalau gak salah gue baca di webnya Nah ini webnya ntar Mampus kalau editor Mampus kalau editor Ada nih gitu Tentang layarnya tuh bisa ganti Ada 3 warna Ada hijau, ungu, dan roket Nah ntar roket ditampilin nih Mampus kalau editor Gitu Dan dibawahnya ada tulisan 1200 mas segala macam ininya Kayaknya udah kelamaan Kita lihat layarnya nih Betul Oke kita nyalain Dan untuk nyalainnya itu Sampir sama kayak Extreme-Extreme sebelumnya Lima kali Satu, dua, tiga, empat, lima Nah Kalau gue udah langsung roket Sama, langsung roket Tuh Udah langsung roket Kalau dinyalain Kalau mau gantinya tuh Kalau gak salah pencetnya 3 kali ya Betul, betul Satu, dua, tiga Salah Oh itu Bodoh kali Emang Kita lagi nguli Kalau mau gak teruat ya 3 kali Hampir sama kayak Extreme Pro Sebenarnya Kalau mau ganti theme itu 2 kali Kalau mau ganti tema Ataupun masuk ke mode menu Itu tekan 2 kali Satu, dua Dan dia bakal masuk ke fitur menu Disini ada smart Ada tema Power Power, smart, temp, puff, dan exit Betul Kalau kalian pilih Apa? Tema ya tadi Ya sama-sama masuk ke mode what ya Ya Misalnya suka keserimpet tau Karena ini Ada fitur menu Jadi Ada Tombol 2 kali dipencet gitu Kalau masuk menu ya Ingatnya 2 kali Kalau Lu mau ngatur what Itu 3 kali Dan mau nyalain mati ini bisa 5 kali Betul Dan 4 kali itu Lock sama Unlock Betul Kalau kita klik 2 kali Dia masuk ke power, smart, temp, puff, dan exit Kalau lu mau ganti tema tuh paling enak banget Karena kalau lu mau ganti tema Nih kayak gini nih Satu, dua Udah masuk ke tema Misalnya kalau udah Mau ke bawah atau kemana Nah tinggal pilih Terus tahan 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 tombol powernya Sekali aja Tekan nama Set Waduh di lock nih Mana sih Salah Tambah yang bener Gimana D-hold Ya betul Nah Disini ada pilihannya 3 D-hold betul Ada 3 pilihan Kita lihat yang hijau dulu Ada hijau Ada Coba kalau lihat tampilan itu Nah Kalau yang hijau yang kayak biasa Sama kayak casingnya Betul Nah kalau misalnya yang Yang tema Tema tuh Eh kalau yang warna roket Roket dulu ya Kita ke roket dulu Kita ke roket dulu Tapi roket Tapi roket tuh gue lebih suka sih Karena tuh kalau roket tuh dia ada Kayak lucu gitu loh Iya Belum ada tema Tema Apa ya Layar yang Ada kartun-kartunnya gitu terus Iya Soalnya kan biasanya kan ya udah Cuma tulisan Betul Nah yang terakhir itu Ada yang warna ungu Betul Ada warna ungu Tapi kalau lihat-lihat ya Ungunya itu Dia tuh Agak Halloween gak sih Kenapa tuh Bertemakan Halloween gitu gak sih Kayaknya agak lebih Lebih dark Dark Darknya dapet gitu loh Betul 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 Nah itu buat Cara ganti temanya Nah betul 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 Dan untuk maksimal powernya Dari Extreme SQ Pro ini Dia maksimal tuh di 30 watt 30 watt Jadi kalau lu mau Atur ya itu aja Pencet 3 kali 1 2 3 Nah dia bakal Maksimalnya ada di 30 watt Dan dia balik lagi ke 5 lagi Akal Jadi max powernya di 30 watt Max powernya di 30 watt Jadi sesuai kebutuhan Kalian aja Kalau kalian kuat 80 Ya udah Betul 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 Jadi ini inovasi lumayan bagus ya Dari Extreme SQ Pro ini Dari Auxpress sendiri gitu Karena Tampilannya Lucu nih Lucu banget nih Gemoy gitu loh Gemoy Apalagi kalau gak salah tuh warna pastel pink Banyak orang yang ngincer warna pastel pinknya Pastel pinknya itu lebih oke Kalau Lebih Lebih lucu ya Kalau orang Kalau kata cewek mungkin lebih unyu atau apa gitu Menurut gua pastel pink bagus Tapi varian warna yang lain pun juga lebih bagus gitu Tapi gua ngincer yang pastel pinknya Pastel pink ya Pastel pink tuh lebih bagus Cuma kalau kita tuh Bagi kita yang putih Ah cepet kotor sih gitu Iya Cuma sayang aja kalau kena noda Cuma Kalau dari bahan Segi bahan ya Hmm Apa ya ini Apa ya ini Plastik Kayaknya plastik ya Plastik ya Plastik bukan sih Tapi disininya Baru besi nih Di pinggirannya ya Oh iya Oh berarti untuk depan sama belakangnya itu plastik ya Plastik ya Plastik Kalau disini baru besi nih di pinggir-pinggirannya nih Dan untuk beratnya Ya kalau dibilang Lumayan lah Lumayan lah Tapi kalau lu gantungin kayaknya masih Masih oke Masih oke gitu Gak perlu lama-lama lagi Kita coba aja langsung di X-Slim SQ SQ Pro Liquid-nya Disini gue pake Liquid Gue pake Besti Besti yang Tai-ti Kayak review-reviewnya kan Aku pake Tai-ti Enggak ada gerakannya Samping aku Tai Gitu Gak gitu Enggak ya Gak ada coi review Samping aku Tai Enggak ada ya Enggak ada ya Enggak ada Enggak boleh Nah ini Kita isinya setengah aja lah Jangan full-full Biasanya kadang-kadang Gue orangnya ngirit sih Enggak mau full-full Sayang liquidnya Gitu Gitu Oke kita tunggu dulu selama 5 menit 5 menit Oke Karena kita udah tunggu 5 menit Langsung kita pasang Oke Hah Enggak bingung gue Enggak buka lu aja bingung Enggak saya ganteng Lu pake tema apa Jadi kita biar Kalo gak salah nih ya guys Gue dapet kisih-kisihnya Apa tuh Karena Di Xlib SQ ini Ketika dipuff Ada animasinya di layar Gitu Gue pake yang ungu deh Gue pake yang ungu Gue pake yang roket deh Oke Gue pake di 22W Gue juga di 22W Tuh Nah Coba kita cobain Langsung kita puff Eh iyaloh Ada sih Tapi dia muter doang Gitu Kalo yang roket bagus Nih Coba liat Tuh Kalo ini muter doang Coba Oh loading gitu ya Kayak sistem loading gitu ya Jadi tuh semua disini tuh sistemnya loading Coba kita ganti tema Ini mas Kayaknya ngaturnya ngatur tema Tapi kalo misalnya temanya bisa di upgrade lucu kali ya Bisa di custom lah Atau di custom mungkin nanti dapet Eh kayaknya kalo di custom pun juga bingung ya Customnya gimana ya Iya Kayak siapa tau kan nanti ada pilihan Ada filmwarenya gitu kan Ya filmwarenya buat ganti-ganti tema Ah kalo yang di hijau tuh gak ada Gak ada Berarti dia cuma ada di Oh ada di ungu sama yang di roket gitu Cuma ada dua yang animasinya Keren loh Roketnya terbang kalo ini loading Emang sih yang punya juga otaknya loading gitu Jadi wajarin aja ya gitu Nah satu lagi Kalo di si SQ Pro ini Dia ada gantungannya disini Jadi ada stand Kalo lu yang males buat ngiket lagi pake laniard itu tuh Yang pas diiket-iket kayak model HP zaman dulu Nah itu udah ada lagi disini nih Oh jadi gak usah dimasukin ke bawah ya Iya kan biasanya kan ada yang keselip ke dalam gitu tuh Masukinnya kayak agak susah Nah ini dikasih spare Buat naruh laniardnya gitu Disini tuh ada oksfanya Apa ya sih Uh 25 22 aja tuh emang kerasa sih flavornya Iya lah Flavor kerasa sih So ini Oxfad Oxfad tuh kan dari catridge-nya kan nemusnya kan rasa Gak bakal gagal soal dingin tuh Catridge-nya Oxfad tuh the best banget parah Gak jilat deh Gak jilat Gak jilat Biar di enter terus ya sama Oxfad gitu Oke dan untuk ini kan airflow-nya kebuka Coba kalo kita cobain di airflow yang kalo gue sengar dulu deh Gimana rasanya Lebih bold sih Lebih ketara sih rasanya Rasa si tighty-nya ini Kenapa mas? Kayak kena stun selena gitu Enggak Iya mesti Biasa Nah kalo gue cobain di airflow yang full Ketutup Gimana bentuk? Ya lebih padat sih Tapi gue lebih suka yang setengah Tapi tampilannya itu sih Kenapa tuh? Lucu ya Kayak mainan loh Iya Bener-bener kayak Anjit Biasanya kalo lo tau Oxfad Xlim Pro Ataupun Xlim SQ Ataupun Xlim V2 Kayaknya bentuknya masih ada looks-looks Depan mainan Tapi kalo ngerti dari yang ini Kayak ini bener-bener gak keliatan ini fab Gitu loh Kayak kalo dipake gantungan juga orang mikirnya Apaan tuh kotak begitu mungkin Gamebot atau apakah maybe Karena warnanya tuh Airpods mungkin kotak gini Iya betul Ataupun Airpods gitu Coba ah Mau coba digantung Coba kalo digantung Kita gantung Coba digantung Enggak Oh Kirain lu jadi gantung Ininya digantung pak Tapi lucu loh animasinya guys Kalo lu liat animasinya ini nih Pas ngepuff tuh kayak roketnya tuh suuuu Cus gitu Apakah ada videonya gitu Video khususnya Ntar liat-liat sendiri Mampus kau editor To the moon ya To the moon To the moon in the sky Gitu kalo kata orang-orang Iya lah Bisa dah Bidah gitu Oke Sambil Ayal nunggu Kita bahas juga Soal Rate nya Dari Extreme SQ Pro ini Menurut gua dari segi bahan Dan segi desain Gua akuin Gua kasih nilai Sembilan Kenapa gua kasih nilai sembilan Karena menurut gua Bentuknya yang lumayan lucu banget Apalagi Kalo diliat tuh Sekilas kayak Ayal bilang Bener-bener kayak airpods gitu loh Menurut gua oke juga nih Kalo misalnya Bentuk potnya gini Apalagi ada layarnya Ada layar Khusus nih Sekarang nih Yang bikin tampilannya lucu Dan animasi ketika nge-puff nya Gitu Menurut gua dari segi tampilan Gua kasih nilai sembilan Karena gua suka nih Dengan device yang tampilannya Lumayan lucu Gitu Dan untuk flavornya sendiri Dan untuk flavornya sendiri Ya kalo Extreme SQ Pro ini Gua kasih nilai Sembilan koma lima Karena Extreme SQ ini Powernya bisa di adjust lagi Sampai tiga puluh watt gitu Bisa diatur lagi 0,6 bisa sampai tiga puluh tadi Kalo maksudnya maksudnya Tiga puluh watt powernya Dan kapasitas baterenya juga lumayan gede Seribu dua rastus Naiknya lumayan signifikan Dibandingkan Extreme SQ sebelumnya Ya gitu Paling kalo dari gua Sesimple itu Kalo untuk Extreme SQ ini Silahkan Bapak Tadi dulu ini kalo gua rating Ntar angkanya sama gua diomelin lagi ga nih Ya diomelin lah Masa ga ada penilaian yang lebih Wah gitu loh Gua medain angkanya Untuk bodinya Tampilannya ya Untuk box tampilannya Termasuk bodi atau Ya fitur-fitur terbarunya Gua kasih angka 10 Karena Kesana Oh iya maaf Apa-apa Ini kalo dibilang Upgrade banget dari Extreme SQ sebelumnya Ini udah upgrade lebih jauh Karena ini juga udah kalahnya dari Slim Slim Series sebelumnya Gua kasih red di angka 10 Dan untuk flavornya ya seperti biasa 9 Karena Catered Soxfly itu Beda 1 ya Untuk ngembus Ngembus flavor yang Liquidnya fruity, dingin Itu mantap banget sih Apalagi yang 0,4 nya itu Beda 1 Beda 1 doang Lama sih emang Gitu Oke Mungkin red dari kita Kayak gitu sih Untuk Slim SQ Pro ini Tampilannya lucu Lumayan lucu Dan kalo kalian mau beli Ini masih coming soon Jadi Tungguin aja Terus di Instagram kita Yaitu Ada dimana El? Vapbay.id Vapbay.id dan Vapbay distribution Dan ada tambahan IG lagi Yaitu Vapbay Project Vapbay Project Itu ngebahas tentang project Apa aja sih yang ada di Vapbay Kalo gak salah kita punya Extreme Treasure Hunt Jadi itu project yang Betul Dan siapa tau nanti ada Bakal ke depan project yang Wah wahnya lagi gitu Jadi kalian wajib banget Follow Instagram nya kita Gitu Dan kalo mau belanja juga Kalian Masih bingung Belanjakan retail Mana sih bang Di mana sih bang Gitu Itu ada Ada dimana El? Vapbay Cikini Vapbay Falmawati Vapbay Tebet Vapbay Bekasi Vapbay Tanjung Duren Vapbay Cerebon Dan Vapbay Bandung Dan untuk Vapbay Tanjung Duren Dan Vapbay Bekasi Itu baru banget buka Jadi masih banyak banget Masih banyak fresh Apalagi ada undian Hexom Jadi kalian wajib banget Belanja di Vapbay Tanjung Duren Dan Bekasi Karena pengumuman Hexom Sebentar lagi bakal diumumin Sampai tanggal 1 November Siapa tau Cuma beli liquid atau big pot Yang bisa dapet Hexom Betul Betul Dan masih banyak lagi promo-promo Promo yang bisa kalian nikmatin Di Vapbay Tanjung Duren Dan Bekasi Itu Dan kalo kalian mau belanja juga Ke reflaki Ke Masih bingung juga Kejauhan nih bang Ininya Kalian bisa banget Belanja di marketplace kita Ada di Tokopedia Dan Shopee Dan kalo masih bingung Soal liquid Atau device yang cocok sama kalian Kalian bisa tanya aja di Linktree Bio Instagram kita di Vapbay.id Ya betul-betul Nah itu ada alamat lengkap Semua store Vapbay kita Dan nomor admin-admin Setiap retail kita juga ada disitu Jadi Vaping no worries Betul-betul Betul-betul Mungkin sekian ya Ari Vap ngebahas tentang XSlim SQ Pro kali ini Pokoknya tungguin sampe ini dateng Gitu Pantengin terus Instagram kita Gua Rian Dan gua Rafael Pamitun terus Bye-bye Sub indo by broth3rmax